Setelah menjalani perawatan di ruang ICU RS Polri, Kelamat Jati, Jakarta Timur, Aibda Patah Saktiono yang ditembak orang tak dikenal dipindahkan ke ruang perawatan. Polda Metro Jaya menduga penembakan ini terkait terorisme. Di ruang Cendrawasi 1, kamar nomor 2 rumah sakit Polri yang tertutup rapat inilah Aibda Patah Saktiono kini dirawat. Aibda Patah dipindahkan dari ruang ICU setelah kondisinya mulai membaik. Pasca penembakan yang menimpannya Sabtu pagi di kawasan Cirende, Tangerang. Anggota polisi lalu lintas Polsek Gamir Jakarta Pusat ini menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal saat melintas naik motor. Peluru yang ditembakkan pelaku dari arah belakang tembus hingga ke dada kiri korban. Keluarga korban di Depok, Jawa Barat menyesalkan kasus ini. Apalagi korban dinilai tidak pernah punya musuh selama berdinas di kepolisian. Tapi Bapak sendiri mungkin punya musuh gak sih? Saya rasa enggak ya. Menurutnya polantas jalan raya sih. Bukan seperti seri-seri. Oh gitu. Polda Metro Jaya menduga kasus penembakan terhadap anggotanya terkait dengan terorisme. Terorisme ini mencari sasaran, diduga abang selam dan lain-lain juga masih didalami. Jadi yang tim dibentuk oleh Polda Metro Jaya, kemudian Polres Jata Selatan, kemudian juga dibantu oleh Densus. Barangkali ada kemungkinan unsur teroris ada di sini. Semua masih dalam proses mendalaman. Polisi masih terus memburu pelaku yang nekat menembak anggota polisi ini. David Reza, Nahyudi, dan Arva Supandi melaporkan dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat.